Berpacu dengan waktu untuk menjalankan serangkaian kegiatan di ibu kota ini tentunya sudah menjadi hal biasa. Dan salah satu yang bisa menghambat waktu kita adalah keadaan jalanan yang tak terduga. Entah itu macet atau ban bocor. Buat pengendara, ban bocor menjadi salah satu resiko menyebalkan yang harus dihadapi. Tapi pernah gak sahabat saliham merasakan ban bocor berulang kali? Nah kalau kayak gitu patut dicurgai jalanan yang dilewati telah ditaburi ranjau paku. Sekarang ini banyak loh oknum penjual tambal ban yang diduga sengaja menyebar paku untuk meraih keuntungan yang besar. Tapi dibalik kejadian tidak mengenakan tadi ada komunitas yang dengan rela membantu menyambu bersih ranjau-ranjau paku tersebut. Namanya Saber Community. Saber, saber. Pasti sahabat saliham udah bisa nebak ya. Apa singkatan dari Saber? Yap, sabu bersih. Dari tahun 2011, komunitas ini selalu rutin membersihkan jalan raya dari paku di sekitar wilayah Jabodetabek. Dan sampai sekarang sudah ada 40 relawan yang bergabung. Kegiatan mulia ini pun disambut baik oleh pihak Polda Metro Jaya. Kegiatan kami akhirnya Alhamdulillah direspon waktu itu Bapak Kapolda, Bapak Dr. Andes, Bapak Irjen Untung S. Rajab. Tahun 2012, Januari 2012 kita direkut, diundang ke Polda Metro. Kita dikasih penghargaan, dikasih rompi yang berlogo tim Saber. Kita dibawa naungannya Polantas, di Lantas Poli. Kita sering melakukan penyapuan bareng di beberapa ruas wilayah, Jakarta Barat, pusat maupun selatan. Para relawan dari Saber Community biasanya mulai membersihkan jalan raya dari paku ketika mereka pulang bekerja atau sambil dalam perjalanan menuju tempat kerja yang dilakukan masing-masing. Jadi mereka itu selalu siap sedia peralatan untuk menyapu paku, yaitu magnet yang diikatkan dengan tali. Paku-paku yang mereka dapatkan biasanya berdiameter 2-5 cm. Semakin panjang paku, maka daya rusaknya terhadap ban kendaraan akan semakin parah. Ada sedikit informasi nih buat sahabat saliha. Kalau paku yang disebar itu bukan seperti paku pada umumnya loh, tapi paku yang sengaja dibentuk seperti huruf L. Jadi walaupun kendaraan melaju pelan, bisa langsung bocor bannya. 7 tahun kegiatan baik ini sudah menjadi bagian dari keseharian dari para relawan. Pasti mereka pun punya kendala yang sering dihadapi ketika berada di jalanan. Kendala ya namanya jalan raya kadang-kadang kendaranya rame. Ya kita mesti ekstra hati-hati. Soalnya rawan sekali kesilakan ya kalau kita kurang hati-hati. Makanya kita kalau penyapuan bagi-bagi tugas yang bagian pengaturan lalin, yang penyapuan, jadi kita bagi-bagi biar safety, jadi tidak mengganggu kendaran yang lain juga. Wah salut banget ya sahabat saliha. Kegiatan dari sabar komuniti ini bisa mengingatkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Dari hal kecil yang dilakukan bisa membuahkan manfaat yang sangat besar untuk orang banyak. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7, Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Kita merasa terpanggil ya, panggilan hati ya. Kita merasa terpanggil dengan banyaknya ranjopaku di jalan. Kita bersama teman-teman meluangkan waktu di sela-sela kesibukan. Dan rata-rata anggota relawan ini, walaupun kerjanya ada yang driver ya, ada yang kurir, itu selalu magnet itu dibawa di kendaraan. Selalu bawa magnet. Begitu selesai kerja, lihat titik lawan Ranjau, patrode titik lawan Ranjau, melakukan penyapuan. Saya sendiri setiap pulang kerja, melakukan penyapuan di ruas Jalan Gatsu. Ya harapan saya yang utama itu ya, Jakarta aman dari Ranjau paku maupun Ranjau dari jari-jari payung. Gini itu aja. Pada suatu ketika saya diajak untuk nyapu Ranjau. Ternyata, nyapu Ranjau itu tidak seseorang yang dilihat gitu. Ada kerelaan hati untuk meluangkan waktu 1-2 jam di pinggir jalan sampai ke tengah jalan untuk mengutin paku satu-satu. Awalnya itu dari satu-satu, kemudian bikin magnet sampai sepanjang sekitar 2 atau 3 meter. Jadi sekali sapu itu, satu ruas jalan itu tersapu semua. Semoga sih nggak ada lagi yang nebar-nebar paku. Jadi semua pengguna jalan itu aman. Terus kalau bisa, para penambal-penang natal itu sadar dirilah. Semoga suatu hari mereka nggak tamuan nebar-nebar itu lagi hanya untuk mencari sejumlah uang gitu. Itu dia sahabat saliha. Informasi menarik dan inspiratif saliha di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan saliha besok jam setengah 6 pagi. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!